Halo sahabat Akma, ceritanya lagi penasaran, kira-kira kayak apa ya pelatihan praktikum teknologi pangan anak Akma? Yuk intip-intip sebentar! Eits, belum masuk lab, jangan lupa baca peraturan dulu. Ingat, jangan makan minum di dalam ya. Begitu masuk lab, langsung takjub dan berasa banget suasana ala-ala saintis gitu. Apalagi kalau lagi lihat mereka campur-campur materi. Wih, keren! Ngintip ke sisi lain, eh malah lapar. Lihat produk berbagai macam mie olahan mereka. Kalau lihat berbagai fasilitas dan alat canggih di sini, apalagi lihat GFL Shaking Machine yang seru ini. Serius, bikin betah lama di dalam lab dan langsung pengen jadi mahasiswa teknologi pangan Atma.